Selamat malam kawan-kawan semua Ini disini akan mereview Sebuah Laptop ROG Ya Serinya G751G Ini ya Ini laptopnya ini ROG ASUS ASUS ROG G751G Nah ini kasusnya ini Cenderung Mengarah ke Blue screen Jadi belum ada windows pun Blue screen dia Artinya enggak stabil di power ke memori Nah Tentunya Kita kalau dalam menganalisa Kualitas dari power Kualitas dari power Kita bisa menganalisanya dengan osiloskop Dengan osiloskop Nanti kita ketahui bahwa kualitasnya bagaimana disitu Kita telusuri Kalau seandainya nanti kawan-kawan tidak ada skema Di antara power yang ada disini Yang itu mengenai kepada powernya RAM Memori Itu yang mana Nah ini tentunya kita Sudah Apa namanya Pakainya insting ya Pakai ilmu buzzer Jadi ilmu buzzer itu yang bunyi ya Anda Kalau menggunakan ini Kalau menggunakan ini Ini buzzer Jadi Ipedansi dari memori Itu biasanya di atas 250 Jadi kalau kita cek Satu persatu Ini kan Satu dua Berarti ini jalur lima Nah ini 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 jalur RAMnya adalah ini Anda Kalau Anda cek Ini adalah jalur Memori Jadi kalau nanti Teman-teman tidak ada skema Nanti Anda menggunakan ilmu Ipedansinya berapa Biasanya kalau di jalur memori itu Di atas 200 Sampai 350 Atau 400 Nah ini masih Di 350 Nah Kemudian Berkaitan dengan kasus yang Selalu blue screen Atau kadang-kadang Apa namanya Bermasalah di tampilan Kadang ngeblank gitu ya Ngeblank artinya Tidak ada tulisan sama sekali Itu masih di Di blok memori ya Nah ini tadi Kalau kita cek dari Debunya Dari debunya disini Makanya teman-teman Harus waspadai Bahwa Kunci daripada Kestabilan Pendinginan adalah Debunya tidak banyak Dari debu tidak banyak Berarti itu nanti Pendinginan Proses pendinginannya Stabil Nah Karena tadi kita cek Itu tidak terlalu banyak Dia kasus seperti itu Belum mengenai kepada chip Jadi belum Belum kena di chipnya Ya chip yang biasanya Kena adalah chip GPU yang ada memorinya Jadi memori GPU Kemungkinan Tapi Kita tidak mengarah ke Komponen utama dulu Nah ini kita Harus mengamati Kualitas dari Power-power Masing-masing Dengan oscilloscope Ya kawan-kawan Harus DC murni Berarti kalau DC murni Tidak ada ripple Itu yang kadang-kadang Mengganggu Kerja daripada Memori itu sendiri Jadi kalau ada ripple Itu sangat berbahaya Kepada beban Terutama Dalam hal ini Berarti memori Nanti yang akan menyebabkan Kasus blank Atau Gelap Nah itu Itu pengaruh dari memori Nah power memori Yang Kita Ukur adalah Ini Letaknya tidak akan jauh Dari beban kawan-kawan Jadi kalau nanti Tidak ada skema Kita kok tidak memiliki skema ini Ini kita mainnya insting ya Jadi di BMI itu Kita menjelaskan Bot gundul itu Nanti bisa dianalisa Dengan ilmu Iperdansi Jadi Usahakan kita sebagai teknisi itu Rutin untuk Menganalisa tanpa perlu skema dulu Jadi kita mainnya insting Jadi ilmu buzzer itu menjadi andalan Dari BMI Jadi multi-multi Yang khusus Yang nanti akan menjadi Rujuan dari BMI itu apa Berarti tidak sembarangan Multi bisa digunakan Karena nanti Mengurut Misalnya tadi Mengurut Apa namanya Ada bocor Ada shot Kemudian Mosfet itu ada Bermasalah Apa enggak Bocornya Seperti apa Itu dengan ilmu Iperdansi Yang Anda nanti gunakan Nah ini Biasanya Pengaruh dari Tegangan yang tidak stabil Adalah kapasitor Nah kita ganti kapasitornya Tentunya kawan-kawan Jadi kapasitor Kapasitor yang tantalum Seperti ini Kita ganti Itu Penyebab dari Kasus Yang Apa namanya Berkaitan dengan Blue screen Nanti kita Apa namanya Kita Review ininya ya Hasilnya ya Kawan-kawan Itu dulu Kita coba Kita rakit Hasil akhirnya Seperti apa Jadi ini Laptop Yang harganya 26 jutaan Oke nanti ditunggu ya Reviewnya ya Kawan-kawan Ini kawan-kawan Sudah berhasil ya Kasusnya Tidak blank lagi Jadi Solvet ya Ini kasus Permasalahan Sering blank Masuk Windows Juga blank Sebentar aja Blank ya Atau kadang Tampil ini Sama sekali Belum tentu VGA-nya ya Belum tentu VGA ini Nah ini Ternyata Bagian memorinya Ada masalah Oke guys Semoga-semoga Bermanfaat ya Informasi sedikit ini Dan biaya Jasa servisnya Seperti ini Minimal 750 ya 750 Ini tergantung Dari lokasi Anda Karena ini Spek gaming Jadi kita Tarifnya Menyesuaikan 750 Oke thank you ya Terima kasih Terima kasih selamat menikmati